kita lihat untuk pakan masih sekitar 60% kita sudah pada tidak beraktifitas lagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat karyana desa oke guys, bertemu kembali dengan channel karyana desa oke, pada pagi ini kita melihat ini guys pakan bebek kita kemarin sore nih guys kita lihat masih ada sisa pakan ini harus kita bawa sikang karena pakan yang bawa sikang ini sudah basi dan menyebabkan bau jadi apabila kita kasihkan disini lagi pakan baru bebek kita semakin tidak mau makan guys karena toh cium aroma basi dan bebek yang sudah menurun nafsu makannya ini guys jadi semakin sedikit nanti memakan pakan guys jadi kita disini ada stok 1,2,3,4 tempat tempat pakan lain jadi ini kita biarkan mengering di sebelah saja guys ini tentu nanti kita buang jadi untuk pemberian pakan nanti kita kasihkan di tempat yang ini guys kita ambil salah satunya mungkin dua tempat ini sama yang salah nanti guys kita isi pakan baru yang ini nanti sama yang ini untuk sore hari jadi untuk mensiasati nafsu makan bebek menurun ini guys jadi disini kita menyiapkan pakan dengan takaran dadak kasar dan dadak halus sedikit guys tapi untuk pur ayam plus konsentratnya kita tambah sedikit jadi biar pakan tidak lubazir dan bebek untuk nutrisi di protein tetap cukupi guys ini kita lihat pagi-pagi yang sebelah sana itu bebek betina sudah kebanyakan ada proses kawin guys jadi emang sudah dewasa bebek kita ini ini kita lihat ada pengganggu guys ada tiga ekor ini malahan jika bebek kita tidak nafsu makan nafsu makannya berkurang sisa pakan ini guys malahan yang lebih banyak memakannya itu adalah ayam ini guys untuk kontok bulu ini sudah semakin banyak guys di kantang kita kita lihat sudah mulai mertebaran cuma di sini bebek kita belum membuat lubang untuk tempat buat telur guys mudah-mudahan di 5 sampai 10 hari ke depan bebek kita sudah mulai melobangi tanah membuat lubang untuk tempat nanti ke depannya bebeknya buat telur guys oke mungkin langsung kita kasih pakan dulu guys seperti biasa apakan kita kasih air guys mudah-mudahan nanti sore pakan ini sudah habis siis Oke, langsung kita kasihkan guys ke bebek kita guys Sampai jumpa Hanya sekitar 50% saja guys yang makan yang lain Tidak mendekati pakan kita guys, kita lihat Dua hari ke depan Untuk takaran konsentratnya guys akan kita pullkan Hari ini sama besok Masih kita kasih takaran konsentrat setengah Target kita nanti di 5 bulan 5 hari atau 5 bulan 10 hari itu sudah mulai nelor guys Jadi kita tidak juga patokan harus cepat telur Standard saja guys ini Di 5 bulan 5 hari atau 5 bulan 10 hari sudah mulai telur bebek kita guys Ini kita lihat aktivitas di belakang itu guys Hanya sedikit saja yang Memakan pakan yang kita kasihkan Yang batinan mendekati yang jantan guys Hanya sekitar 12 ekor guys Yang makan pakan kita Disini ada ayam guys Jadi Kemungkinan besar nanti yang makan pakan kita ini ayam guys Ini harus kita Jauhkan ya guys Ayam guys Oke mungkin sekian video kali ini guys Saya mengurus ayam dulu guys Mengusir ayam Biar jauh dari kandang kita guys Video saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh